Tidak hanya dapat diolah menjadi bahan dasar kue yang enak, singkong juga bisa diolah menjadi camilan yang gurih dan renyah, yaitu opak singkong. Opak singkong merupakan salah satu makanan asli Indonesia, khas dari Sunda, Jawa Barat. Di kota Bontang, bahan baku singkong cukup mudah ditemukan. Oleh karena itu, untuk mendorong gerakan ekonomi berbasis kerakyatan, melalui program Community Development, Badai KLNG menjalankan program pengolahan makanan berbahan dasar singkong. Program pengolahan makanan berbahan dasar singkong dijalankan dengan menggandeng kelompok Tunas Jaya sebagai mitra binaan. Berlokasi di Kelurahan Tanjung Laut, kelompok ini fokus untuk memproduksi opak singkong. Di awal berjalannya, kelompok Tunas Jaya sempat terkendala cuaca untuk proses penjemuran. Saat itu, di saat musim penghujan, kelompok Tunas Jaya tidak bisa menjemur opak, bahkan sebagian besar opak berjamur dan tidak bisa digoreng. Terima kasih telah menonton! Maka sebagai bentuk dukungannya, di tahun 2015, Badai KLNG memberikan bantuan pembangunan gedung workshop, termasuk tempat penjemuran opak. Penjemuran merupakan tahapan penting agar opak dapat benar-benar kering. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain bantuan pembangunan workshop, Badai KLNG juga telah memberikan pelatihan manajemen kelompok, pendampingan dan bantuan pemasaran di Tojasera, Badai KLNG agar usaha yang dijalankan kelompok Tunas Jaya semakin berkembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awal pembuatan opak singkong ini kita mulai dari singkong dikupas. Setelah dikupas, kita cuci. Setelah dicuci, diparut dengan mesin. Setelah diparut, kita campur dengan bumbu. Setelah dicampur dengan bumbu, dimasuk ke dalam proses pencetakan. Kemudian berikutnya adalah dikukus dan seterusnya dijemur. Seperti ini ada tempat penjemuran untuk opak itu. Setelah dijemur, digoreng. Setelah dikeringkan, digoreng. Setelah digoreng, dimasukkan ke dalam kemasan seperti ini, yang kecil. Ada juga bungkusan besar. Ini yang original, yang seperti ini. Bungkusan kecil larinya ke warung. Yang bungkusan besar larinya ke toko. Yang manis pedas juga larinya ke toko atau kooperasi. Biasanya yang bungkusan besar ditimbang sebelum di... Pas dikemas itu ditimbang. Dengan adanya bantuan yang kami diberikan, kami sangat terbantu. Dan kami sangat berterima kasih sekali. Sebab ini solusi yang selama kami alami. Ya, solusi yang ini. Solusi yang menghambat produksi kami sudah ini. Istilahnya sudah keluar dari masalah. Ya, masalah yang kemarin ini. Tim Liputan LNG TV Sampai jumpa di video selanjutnya.